latihan harus dilatih jadi memang bersedekah itu butuh paksaan kalau gak dipaksa maka hatinya akan terasa berat harus dipaksa, latihan jadi misalnya kita mau keluar 100 ribu ringan tapi begitu 500 ribu berat tangan itu gak paksa buka, buka 500 ribu nanti lama-lama terbiasa kalau dia terbiasa jadi ringan dan Allah akan ganti dan Allah akan ganti, itu sudah pasti apapun yang kalian infakkan Allah akan ganti dan dia sebaik-baik pemberi rezeki makanya Allah menamakan sedekah dengan hutang kalau kalian berikan hutang kepada Allah dengan hutangan yang baik Allah menamakan sedekah itu dengan hutang supaya Allah jangan khawatir yang pinjem duit itu Allah dan Allah pasti apa? ganti kalau ada orang miliarder punya uang banyak pinjem uang sama saya 1 juta kebetulan dia tidak bawa uang lagi umrah firanda saya pinjem uang lah 1 juta saya tahu dia kaya raya dengan mudah saya kasih pinjem karena dia pasti kembali karena saya tahu dia orang kaya raya bagaimana kalau yang pinjem? Allah subhanahu wa ta'ala pasti diganti pasti diganti karena dia maha kaya Allah menyebutkan dengan hutang supaya kita tahu bahwa itu pasti diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati terima kasih telah menonton Terima kasih.